Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Triasa Primita, inilah headline news Harian Poskota, edisi Selasa 2 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru Bahwa para pelaku perjalanan sejauh lebih dari 250 km wajib menyertakan hasil PCR Aturan baru terkait syarat melakukan perjalanan itu tertuang dalam Surat Edaran Kemenhuk No. 90 Tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 27 November mendatang Ada pun keputusan pemerintah ini berlaku untuk perjalanan darat di wilayah Jawa Bali Dengan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2 sekaligus angkutan umum Ada pun masa berlakunya yakni 3x24 jam Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi meminta para pemimpin daerah Satgas COVID-19 dan seluruh pihak bersangkutan agar berkoordinasi Melakukan pengawasan terkait pemberlakuan aturan tersebut Meralih ke berita selanjutnya Seorang ibu rumah tangga nekat gantung diri lantaran tidak tahan selalu diteror kolektor pinjol Ibu dua anak itu mengakhiri hidup di rumahnya di jalan persahabatan Kelurahan Cinere, Kota Depok Kurban berinisial J pertama kali ditemukan oleh ibunya sendiri di dalam kamar mandi dalam posisi tergantung dengan seutas tali rafia hitam Kapolsek Cinere AKP Suparmin mengatakan penyebab korban bunuh diri diduga lantaran terjerat utang pinjaman online yang terus berbunga Tak tahan terus mendapat teror dari pinjol membuat ibu rumah tangga itu nekat bunuh diri Bahkan dugaan tersebut diperkuat dengan temuan secarik surat wasiat Bertuliskan tangan yang meminta sang ibu mengurus kedua anaknya yang masih kecil Poskota punya kelanjutan kasus mengungkap korupsi dana desa kepandean Ternyata pelaku YS menggunakan uang tersebut untuk bisnis pencairan surat berharga Selain untuk biaya menikah, tersangka juga menggunakan uang negara untuk bermain penggandaan uang Jumlah dana desa yang digunakan untuk penggandaan yakni sekitar 150 juta rupiah Kronologi bermula saat pelaku YS pertama kali bertemu dengan Andi Yang mengaku sebagai kontraktor mengajak kerjasama untuk mencairkan surat-surat berharga Katanya jika berhasil dicairkan bisa mendapatkan keuntungan puluhan miliar rupiah YS tanpa pikir panjang menyetujui ajakan kerjasama tersebut Namun tidak seperti yang diharapkan dalam proses pencairan surat-surat berharga itu Mantan kades tersebut tak kunjung menerima untung Dan justru mengaku kerap dimintai dana dengan berbagai alasan Manchester United mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Atalanta Atalanta akan menjamu Manchester United di stadion kebanggaannya dalam melanjutan grup F Liga Champion pada Rabu dini hari Atalanta tentu tidak ingin menyanyikan kesempatan bermain di kandang untuk membalas kekalahan atas MU pada pertemuan pertama Dalam laga yang berlangsung di Old Trafford, Atalanta tak kluk dengan skor tipis 2-3 Akan tetapi di lain pihak, MU sedang diselimuti angin segar usai mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0 pada pekan ke-10 Liga Inggris Kemenangan atas Spurs menjadi motivasi untuk mengincar poin penuh demi mengamankan posisi di puncak kelas men Jadi jangan lewatkan ya pertandingan MU vs Atalanta Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Selasa 2 November 2021 Jangan lupa ya bagi anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Tidak Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih